Produsen smartphone asal China, Oppo Bakal, meluncurkan Oppo Reno 8 series pada 23 Mei di China. Dikutip dari Gizmo, Cina, Senin 16 Mei 2022, Oppo Reno 8 series akan memiliki 3 model berbeda, yakni Oppo Reno 8, Reno 8 Pro dan Reno 8 SE. HP Oppo Reno 8 akan segera debut smartphone ini akan masuk dalam jajaran series Oppo Reno 8 yang akan datang. Harapannya perusahaan akan meluncurkan model penerus series Reno 7 pada akhir bulan ini di China. Menjelang peluncuran resmi beberapa detail perangkat mulai muncul secara online. Dalam bocoran terbaru mengungkap spesifikasi utama Oppo Reno 8 menurut daftar ponsel akan datang dengan prosesor 5G. Kehadirannya pun semakin kuat sejak wujud dari perangkat di kelas flagship buatan Oppo tersebut mulai muncul di beberapa toko online Tiongkok. Tak hanya itu, spesifikasi HP Oppo terbaru keluaran 2022 ini pun juga sudah mulai bocor ke berbagai media global. Yang menjadi fokus utama publik akan smartphone premium ini tentunya pada segmen fitur layar dan spesifikasinya. Yang memang akan ada komponen generasi baru tersemat di dalam perangkat anyar Oppo Reno series terbaru ini. Buat kalian yang sudah mulai penasaran, yuk kita simak bersama yang juga kami akan mengulas lengkap. Tentang spesifikasi dan harga Oppo Reno 8 5G Segmen pertama dari ulasan mengenai spesifikasi Oppo Reno 8 5G kali ini, kami bakal membahas dari sektor terluarnya, yaitu bagian desain bodi sekaligus tampilan layar. Dimana secara tampilan fisiknya bodi pada HP Android Oppo tersebut memiliki gaya rancang yang sangat modern khas Reno series. Setiap sudut bodinya terlihat dirancang dengan begitu smooth, sehingga terpancar aura kemewahan yang terkesan kentara. Tentu saja penampilan fisik yang menawan dari spek Oppo Reno 8 5G itu tak bisa lepas dari rancangan dimensional pada ponsel ini. Di sisi lain pada bagian punggungnya pun juga tak kalah menarik kesan daya tarik bodi belakangnya tersebut. Juga terkait dengan sentuhan yang diterapkan pada ponsel Android ini. Asalnya Oppo Reno 8 5G telah menyematkan modul triple kamera belakang yang disematkan secara vertikal pada bagian sisi kiri atas bersama lampu kilat LED dan anggun. Sementara itu pada bagian depannya sendiri Oppo telah menerapkan konsep layar sentuh berteknologi. AMOLED yang telah dilengkapi kemampuan refresh rate 120Hz. Layar dari smartphone ini pun juga turut disematkan sebuah lubang ponsel di sisi kiri atas sebagai media kamera depan. Sehingga membuat penampilannya tampak sangat anggun. Tak sampai di situ luas layar, dari HP Oppo Reno 8 5G ini memiliki dimensional. 6,55 inci dengan rasio layar ke bodi sebesar 83,3% dan beresolusi Full HD+. Dengan demikian layar dari HP ini akan tampak sangat luas dan lebar untuk menjamin tampilan yang lebih atraktif. Bahkan tak lupa pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 turut serta melindungi sisi layar HP Oppo Reno 8 5G ini. Selain memiliki tampilan yang anggun dan mewah tentu saja pada spesifikasi Oppo Reno 8 5G, ini pun telah mendapatkan sokongan beberapa komponen dapur pacu mumpuni. Hal itu tak lepas dari kebutuhan maupun segmentasi pasar dari HP Reno series ini yang menyasar di segmen menengah premium. Guna menjamin performa yang lebih mumpuni tentunya spek Oppo Reno 8 5G ini akan mendapat dukungan dari berbagai komponen. Di antaranya adalah penggunaan chipset generasi terbaru buatan Snapdragon yaitu chip Snapdragon 7 Gen 1 yang telah terintegrasi secara optimal dengan modem 5G. Berdasarkan laporan dan bocoran Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yang akan datang akan menggunakan inti ARM Cortex A710 dan Cortex A510 yang masing-masing dengan kecepatan 2,3 GHz dan 1,8 GHz. Serta terintegrasi dengan GPU Adreno 662. Qualcomm telah mengkonfirmasi bahwa akan menjadi tuan rumah acara peluncuran produk baru pada 20 Mei 2022 di China. Sementara ringcian tentang acara tersebut masih belum terungkap. Tak hanya itu, chip generasi terbaru yang tersemat di dalam ponsel Oppo Reno 8 5G tersebut juga memiliki kecepatan akses cepat dalam menjalankan program tertentu. Selain itu Oppo Reno 8 5G juga turut menyediakan 2 varian, RAM 6GB dan 8GB yang akan didukung oleh memori internal 128GB dan 256GB. Tentu saja dengan kapasitas RAM sebesar itu maka aktivitas multitasking akan jauh lebih terjamin responsifitasnya. Bahkan penyimpanannya pun jauh lebih memadai. Akan tetapi sayangnya HP ini tidak dilengkapi slot kartu SD yang sangat fungsional dalam menjamin kebutuhan ruang simpan. Jika sewaktu-waktu memori internal tak mampu mengampung. Sedangkan untuk memberikan kemudahan akses operasionalnya Oppo Reno 8 5G akan mendukung OS Android 12 yang terintegrasi dengan color OS terbaru. Selanjutnya akses kamera dari spesifikasi Oppo Reno 8 5G ini pun tampaknya juga menjadi segmen penting yang patut untuk kita ketahui bersama. Pasalnya kamera di sini memiliki peran penting dalam menjamin kebutuhan para pembunuhannya dalam soal aktivitas fotografinya. Mengenai hal tersebut diketahui bahwa spek Oppo Reno 8 5G kali ini kabarnya akan mengusung triple kamera sebagai lensa utamanya yang tersemat di bagian punggung bodi belakang. Ketiga kamera tersebut memiliki kekuatan resolusi mulai dari kamera utama 50MP dilengkapi fitur OIS, Ultra Wide 8MP, dan Macro 2MP. Tentu saja ketiga lensa tersebut memiliki integrasi yang sangat ideal untuk memberikan jaminan hasil foto terbaik dengan kualitas gambar bidikan yang sangat jernih dan tajam. Tak hanya itu saja kamera dari Oppo Reno 8 5G ini juga telah mendapatkan kelebihan berupa fitur LED Flash, HDR, dan panorama. Bahkan kemampuan kamera utamanya pun sangat tinggi mengingat mampu merekam video dengan tingkat kualitas hingga 4K. Lalu untuk soal kebutuhan selfie para konsumen maka kali ini Oppo Reno 8 5G akan menerapkan satu lensa kamera depan 32MP. Meskipun setinggi kamera utamanya namun tak bisa dipungkiri jika dengan resolusi setinggi itu. Maka HP Android Oppo ini mampu menjamin foto selfie yang sangat apik dan hasilnya begitu memuaskan. Berikutnya kita akan menyentuh sektor konektivitas pada spesifikasi Oppo Reno 8 5G yang menjadi segmen penting pada HP Android ini. Pasalnya bagian konektivitas disini memegang fungsi untuk mendukung aktivitas keseharian para pembunanya. Sementara itu, beberapa fitur lain yang turut serta disematkan adalah seperti fitur Bluetooth 5.2, speaker stereo, koneksi NFC, USB Type-C 3.1, dan juga USB on the go. Hanya saja sayangnya kali ini pada Oppo Reno 8 5G tidak ada rubang audio jack 3,5mm sebagai koneksi kabel headset. Beranjak ke sektor lain, kini kami akan menelah bagian baterai dari spesifikasi Oppo Reno 8 5G. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa baterai Oppo Reno 8 5G memiliki daya kapasitas sebesar 4.500 mAh dengan pengisi daya cepat sampai 80 Watt. Tapi sayang beribu sayang guys, untuk harganya sendiri tim kami belum mengetahui secara detail berapa bandarol harga dari smartphone canggih buatan Oppo ini. Untuk tanggal rilisnya, smartphone Oppo Reno 8 ini akan dirilis terlebih dahulu di China pada 23 Mei 2022. Sementara untuk pasar global termasuk Indonesia akan dirilis Juni atau Juli 2022. Jika sudah dirilis di pasaran pada tanggal 23 Mei, kemungkinan besar kami akan membahas detail lengkap dari smartphone ini. Jadi kami akan update kabar terbaru seputar HP Oppo Reno 8. Jika saya lihat dari speknya ini, saya kali ini sangat salut dengan gebrakan dari Oppo yang mampu merubah total dari smartphone mereka. Semoga saja ketika masuk pasar Indonesia, smartphone ini tidak jauh berbeda dari yang sudah dirilis di China. Oke itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Oppo terbaru yakni Oppo Reno 8 5G. Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini, kalian bisa komen di kolom komentar ini kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!